Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Maurits Dan kita kembali lagi Di edisi edukasi bersama Amarket Rekan trader seperti biasa Saya selalu mau mengingatkan buat rekan trader bahwa Amarket berbeban berat untuk rekan trader Kita datang memberikan edukasi Kita belajar bersama-sama Kita memberikan materi Kita memberikan strategi Kita menjelaskan buat para trader Terutama trader pemula Apa itu trading Bagaimana cara trading Dan lain-lainnya Agar setidaknya rekan trader mempunyai wawasan Sebelum terjun dalam dunia trading Karena dunia trading ini adalah dunia yang penuh dengan resiko yang sangat luar biasa Oleh karena itu tanpa ilmu Tanpa pemahaman yang baik dan benar Dinyamin kita tidak akan sukses dalam bertransaksi Oleh karena itu kami Amarket menghampir rekan trader Dan akan selalu dan senantiasa memberikan edukasi Memberikan ilmu buat rekan trader semuanya Oke rekan trader Pada edukasi kali ini Kita akan belajar lagi Dan kita akan membahas lagi tentang strategi-strategi trading Dan di kesempatan kali ini Ada sebuah strategi atau sebuah trik atau sebuah cara Yang ingin kita bahas bersama-sama Yang coba saya bawakan Dan saya berharap supaya Apa yang saya bawakan ini bisa Bermanfaat untuk rekan trader semuanya Oleh karena itu tema pada hari ini adalah Kita akan membahas tentang perpaduan strategi trading Dengan menggunakan warning star Dengan indikator Jadi ceritanya bagaimana perpaduan antara Candlestick warning star dengan indikator Dari situ kita bisa memperoleh peluang untuk membuka posisi Oke rekan trader tanpa membuang waktu yang lama lagi Mari kita coba langsung masuk ke penjelasannya Ini penjelasan ini sangat penting buat rekan trader Dan harap kita semuanya belajar bersama-sama Oke rekan trader Sebelumnya sebelum kita masuk Lebih jelas lagi tentang warning star Kita akan mengetahui sebenarnya apa itu morning star Logikanya gini aja rekan trader Morning star Morning artinya kan pagi Kalau pagi itu artinya Siap-siap untuk kita bangun pagi Nah istilah bangun pagi itu kan artinya kan siap-siap untuk melakukan kegiatan Dan Dalam trading itu artinya kita bangkit Atau kita mau naik Nah ada juga kan evening star Kalau evening star itu kan udah sore Siap-siap kita tidur Nah oleh karena itu Untuk morning star ini Adalah Pola dari suatu candlestick Pembalikan arah Atau bullish reversal Dengan perpaduan Tiga candlestick Tiga candlestick yang muncul di bagian bawah trend penurunan Nah Inilah yang menunjukkan perlambatan momentum penurunan Sebelum pergerakan bullish yang besar Jadi secara logika morning star itu artinya Beris yang terjadi Siap-siap reversal Dan siap-siap balik arah kita bangun pagi Menuju ke posisi yang lebih tinggi Nah itu sekilas itu tentang morning star Nah Untuk lebih jelasnya Kalau kita lihat rekan trader Dari sini rekan trader udah pasti udah paham ya rekan trader ya Nah Logikanya seperti kayak gitu Nah Di gambar ini Ini adalah Corak Atau model dari morning star Trend yang lebih banyak beris Tenaganya masih pulih Sampai di titik bawahnya ini Tenaganya habis Kemudian balik arah Dia bangkit lagi Ini orang bilang tidur Siap-siap bangun tidur Dan siap bekerja Makanya dibilang Bullish reversal Kalau evening Star itu artinya kan Beris reversal Star Beris reversal Ya rekan trader ya Dari sini rekan trader udah bisa lihat dengan jelas Ini adalah candlestick dari Morning star Ya pada prinsipnya seperti kayak gini Trendnya beris Tenaganya habis Dan dia siap pembalikan arah Dan menjadi bullish Jadi tiga buah candle ya Nah rekan trader sudah sangat jelas ini Nah Kalau rekan trader lihat disini Sudah sangat jelas Tipikalnya seperti kayak gini Atau juga rekan trader bisa lihat Bahwa ada doji Morning star juga Nah jadi pada prinsipnya Doji morning star Kita tahu doji artinya Sebuah pattern candle Yang menyatakan bahwa Kekuatannya itu sudah selesai Dan siap-siap terjadi Pembalikan arah Pada prinsipnya sama aja ya Itu adalah morning star Jadi pembalikan arah Makanya dibilang reversal Bullish reversal Karena Yang tadinya beris Dia siap-siap Pembalikan arah Dan dia menuju ke Trendnya Bullish Dari sini sudah sangat jelas Kita bisa lihat bahwa Cara untuk mengidentifikasikan Pola morning star Sangat jelas di gambar berikut ini Rekan trader Nah disini kita bisa lihat bahwa Untuk mengidentifikasi morning star Di dalam grafik Kita melibatkan lebih sekedar Mengidentifikasikan candle utama Yang perlu adalah Memahami aksi Dari pergerakan harga sebelumnya Dan dari sini kita bisa lihat bahwa Yang pertama Kita menetapkan dulu Trend Turun yang ada Atau trend beris Kita harus lihat bahwa Pasar harus menunjukkan Bahwa harga yang lebih rendah Dari harga bawah yang lebih rendah lagi Ya ceritanya trend beris Setelah itu rekan trader Kalau lihat di pola gambarnya Disini sudah sangat jelas ya Candlestick beris Agak sedikit besar Artinya kekuatannya Masih ada ya rekan trader ya Dari sini sudah sangat jelas Oke sorry Nah Ini sudah sangat jelas Bahwa Candlestick beris yang besar Disini Bisa dilihat bahwa Candlestick beris besar ini adalah Hasil tekanan jual yang besar Dan kelanjutan dari Trend turun yang terjadi Pada titik ini Pada titik ini Trader harusnya Hanya mencari Perdagangan yang Sistemnya agak pendek aja Karena dia siap-siap Pembalikan arah Pergerakan Reversal kan trader ya Selanjutnya dari sini Kita bisa lihat bahwa Candlestick beris Candlestick beris Candlestick beris Sering kali candle ini memiliki celah Lebih rendah Karena membuat level bawah Yang lebih rendah Ya Jadi kita bisa lihat bahwa Pada prinsipnya Agak sedikit besar Dia kecil Candle berisnya itu kecil Ya Sellnya itu kecil Kadang-kadang juga Doji Ini menandakan bahwa Tekanan jual Ya Tekanan sell Sudah habis kekuatan Sudah habis kekuatan Dan selanjutnya Kalau rekan trader lihat Pada Nomor 4 Disitu kan Candlestick bullish Yang besar Artinya kan Dia mulai lagi Pergerakan trend bullish Kekuatannya masih ada lagi Dan dia sudah mulai disitu Nah Itu dia rekan trader Di logika gini aja Penurunannya besar Sampai di penurunannya agak kecil Candlenya itu kadang-kadang doji Artinya kan Bodi candle-nya itu sudah kecil Kadang-kadang juga ada doji Artinya kekuatan Kekuatan Sell itu sudah selesai Kalau kekuatan sell itu sudah selesai Ya siap-siap akan terjadi reversal Dan setelah itu Candle berikutnya muncul Candle bullish Dengan bodinya poco-poco Ya bodinya seksi Yang sedikit besar Nah Ini dia Ini artinya Menandakan bahwa Reversal Bullish Bullish Reversal Sudah mulai Kelihatan Ya Sangat jelas Sini rekan trader ya Logikanya Dan selanjutnya Kalau rekan trader Lihat di pola nomor 5 Disitu sudah sangat jelas Adalah aksi harga selanjutnya Setelah berhasil Beralih arah Trader akan mengamati Harga yang lebih tinggi lagi Tergantung Setelah kita mau tutup Mau closing Atau tidak Sudah Sangat tergantung dari Itu adalah Ceritanya Lebih ke pilihan kita Dari sini rekan trader Sudah sangat jelas Kita bisa lihat Dan selanjutnya Kalau kita lihat Yang menjadi permasalahan Bagaimanakah Cara trading dengan Pola morning star Yang kita belum masuk Sampai di Penggabungan dengan Indikator Kita masih Lihat dulu Morning star itu Secara garis besar Nah Kalau kita lihat Cara trading dengan Morning star Kita bisa lihat Bahwa Kalau kita lihat Pada grafik yang Di saya tampilkan ini Kita bisa lihat Bahwa ketika formasi Selesai Trader dapat Mempertimbangkan Masuk pada Pembukaan candle berikutnya Disini sudah sangat jelas Terkan trader Setelah Candle terakhirnya itu Atau misalnya Sini doji Muncul candle Bullish Buy disini Satu candle berikutnya itu Kita akan melihat Bagaimana polanya Setelah candle kedua Barulah Kita Mengambil Posisi Dengan baik Dan benar Disitu Jadi intinya Setelah Sell Atau Penjualan Candle yang paling terakhir Beris ini Rekan trader ya Dia muncul candle Bullish Dia muncul Buy disini Ya setelah Kemunculan candle Pertama setelah Bullish Barulah Kita mengambil Posisi Entry pointnya Disitu Dengan targetnya Kita bisa lihat Sampai Ketinggian maksimum Seperti bagaimana Itu tergantung Nanti kita melihatnya Bisa menggunakan Indikator sebagai Acuan juga Dan level stop Lossnya itu Dia berada Di bawah Candleberries tersebut Disini bisa Sudah sangat jelas Perincipnya logika Masalah stop loss Itu tergantung Dari kita Kita mau tarik Stop lossnya pendek Juga bisa Panjangnya Juga bisa Tapi Biasanya Ditaruh di bawah Satu candle Di bawah Candleberries yang terakhir Sebelum dia terjadi Reversal Ini sudah sangat jelas Sejarakan trader Selanjutnya Sejarakan trader Kalau kita lihat Bagaimana Perpaduan antara Morningstar Dengan indikator Dalam edisi Kali ini Saya akan Mencoba Untuk Memadukan Pola candle Morningstar Dengan dua Indikator Indikator pertama Itu Bollinger Band Dan indikator kedua Adalah Vosilator Stochastic Untuk Bollinger Band Kita bisa lihat Dengan jelas Disini Rekan trader Prinsipnya Kalau rekan trader Lihat disini Sampai level disini Sudah terjadi doji Kalau gambarnya Sudah sangat jelas Rekan trader Bisa lihat Disini sudah sangat jelas Kalau rekan trader Lihat Untuk menggabungkan Antara Morningstar Dengan Bollinger Band Kita bisa Melihat bahwa Bollinger Band Ini Sifatnya Adalah membantu Kita untuk Melihat Pergerakan harga Yang mematakan Antara dua Deviasi standar Jadi intinya Kalau Bollinger Band Kan ada Middle Band Lower Band Yang dibawa Upper Band Yang di atas Nah lower band Yang dibawa ini Sebagai tujuan kita Kita bisa mengetahui Disitu Titiknya disitu Sebagai titik Reversal yang terjadi Dan kita bisa Menentukan stop loss Di bawah candle Terakhir Atau candle awal Untuk Terjadi reversal Sedangkan Kalau kita lihat Untuk Targetnya itu Targetnya itu Kita bisa memasang Target Sampai Di Upper Band Terserah Kita bisa memasang Target Sampai di Middle Band Atau Kalau sumpahnya Terjadi penerusan Middle Band Naik ke atas lagi Artinya Kita memasang Targetnya itu Di Upper Band Jadi prinsipnya Kita lihat Pola dari Morningstar ini Setelah terjadi Reversal Artinya Dia akan balik Arah Dia balik Arah Menjadi Bullish Setelah itu Kita ambil Posisinya Kita sudah Lihat Satu candle Setelah Pembalikan Arah Kita bisa Mengambil Posisis itu Atau mungkin Juga bisa Dua candle Di situ Terserah kita Tapi Untuk Take profitnya Targetnya Kita bisa Lihat Bisa Apabila Dia melewati Di Middle Band Yang di Tengah ini Atau Kalau kita Mempasang Yang lebih Panjang Lebih tinggi Kita bisa Mengambil Posisi Di saat Targetnya Itu Sampai Di Upper Band Jadi Intinya Dari Lower Band Di sini Kita mengambil Posisi Take profitnya Tergantung Kita bisa Di Middle Band Atau Bisa Juga Di Upper Band Nah Ini adalah Contoh Untuk kita Mengambil Posisi Apabila Targetnya Kita Tahu Dan kita Menggabungkan Antara Morningstar Dengan Indikator Bollinger Band Selanjutnya Rekan Trader Bagaimana Kalau Strategi Morningstar Ini Dengan Stochastic Nah Pada prinsipnya Kalau dengan Stochastic Ini Kita Melihat Terjadinya Titik Perpotongan Crossing Dari Stochastic Tersebut Sudah Sangat Jelas Kita Lihat Reversalnya Terjadi Artinya Siap Pembalikan Arah Berisnya Sudah Selesai Kekuatan Berisnya Sudah 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 Selesai Sudah Tenaganya Sudah Tidak Ada Selanjutnya Pembalikan Arah Nah Dari Situlah Kita Melihat Perpaduannya Dengan Stochastic Dan Tujuan Dari Stochastic Ini Kita Lihat Titik Perpotongannya Crossing Stochastic Kita Lihat Disitu Apakah Dia bersamaan Dengan Morningstar Yang Terbentuk Apabila Morningstar Yang Terbentuk Dan Kita Lihat Titik Crossing Di saat Itulah Langkah Yang Aman Untuk Kita Mengambil Posisi Kita Bisa Open Posisinya Candle Kedua Di atas Sini Penutupan Candle Kedua Di sini Kita Bisa Ambil Posisi Dengan Tujuan Akhirnya Sampai Apabila Dia Sampai Ke Level Yang Paling Di Atas Jadi Support Nya Disini Resisten Disini Rekan Trader Disitu Kita Bisa Mengambil Posisinya Disitu Oke Rekan Trader Untuk Berikan Contoh Langsung Di Platform Lihat Langsung Di Platform Nah Disini Seperti Yang Telah Rekan Trader Lihat Nah Seperti Ini Rekan Trader Disini Kalau Rekan Trader Lihat Baik Apabila Kita Menggunakan Indikator Bollinger Band Maupun Stochastic Disini Sudah Sangat Jelas Titik Perpotongan Stochastic Ini Crossing Ini Dia Bersamaan Dengan Apa Yang Terjadi Disini Rekan Trader Rekan Trader Bisa Lihat Juga Bollinger Band Dia Udah Sampai Di Lower Band Disini Setelah Itu Dia Terjadi Ini Adalah Doji Setelah Itu Dia Mengalami Penguatan Dengan Tujuan Akhirnya Rekan Trader Bisa Mengambil Posisinya Take Profit Stop Loss Rekan Trader Bisa Misalnya Stop Loss Di Daerah Sini Contoh Ya Dan Aduh Ini Miring Lagi Nah Contohnya Daerah Sini Itu Sudah Tergantung Dari Rekan Trader Masing Masing Atau Ya Contohnya Seperti Seperti Sabar Saya Tunjuk Lagi Nah Seperti Inilah Ya Seperti Ini pun Juga Rekan Trader Bisa Lihat Sudah Terjadi Titik Perpotongan Disini Stochastic Itu Juga Ini Doji Menandakan Bahwa Ini Terjadi Titik Reversal Disini Dan Rekan Trader Bisa Mengambil Posisi Setelah Itu Bisa Mengambil Take Profit Itu Prinsipnya Disini Bisa Jadi Stop Loss Daerah Sini Dan Take Profit Rekan Trader Bisa Ambil Take Profit Sudah Sangat Jelas Misalnya Di Daerah Sini Ini Merupakan Titik Take Profit Juga Semua Tergantung Dari Apa Yang Diterjakan Oleh Rekan Trader Semuanya Atau Seperti Gini Sudah Sangat Jelas Rekan Plastik Dia Dapatnya Disini Kayaknya Belom Ini Lebih Ke Bollinger Band Setelah Rekan Trader Lihat Doji Disini Setelah Doji Daerah Sini Sudah Sangat Jelas Nah Doji Sini Artinya Sedikit Lagi Trend Naik Nah Rekan Trader Bisa Ngambil Posisi Nah Trend Naik Mungkin Rekan Trader Bisa Mengambil Titik Stop Loss Itu Daerah Bawas Ini Sedangkan Take Atau Apabila Dia Masih Top Kelanjutan Arah Bisa Mengambil Take Profit Di Daerah Sini Nah Jadi Pada Prinsipnya Warning Star Merupakan Titik Reversal Bullish Reversal Setelah Dia Sampai Ke Level Paling Terbawa Karena Kekuatan Sale Sudah Selesai Disitu Satu Candle Berikutnya Seperti Kayak Gini Mungkin Rekan Trader Bisa Mengambil Open Posisinya Di Sekitaran Bawas Ini Seperti Jadi Prinsipnya Bisa Menggabungkan Antara Bollinger Band Atau Juga Rekan Trader Bisa Lihat Dengan Menggunakan Stochastic Kalau Stochastic Sini Artinya Rekan Trader Bisa Open Posisi Oke Rekan Trader Semuanya Pada Prinsipnya Kalau Rekan Trader Lihat Apa Yang Telah Saya Jelaskan Ini Sudah Sangat Luar Biasa Buat Rekan Trader Dan Kalau Trading Dengan Menggunakan Pola Candlestick Morningstar Bisa Mempermudah Kita Untuk Mengenali Kapan Reversal Itu Akan Terjadi Pada Prinsipnya Morningstar Itu Lebih Ke Bullish Reversal Pembalikan Arah Beris Balik Menjadi Bullish Dari Sini Kita Bisa Lihat Pola Ini Terdiri Tiga Candle Candle Pertama Kelanjutan Dari downtrend Oke Dia Turun Candle Kedua Berbentuk Doji Artinya Tenaganya Sudah Habis Segera Terjadi Perubahan Dan Candle Ketiga Itu Biasanya Merupakan Sinyal Konfirmasi Reversal Tersebut Apakah Dia Akan Naik Lebih Lanjut Terus Nah Setelah Sinyal Konfirmasi Itu Baru Kita Mengambil Posisi Disitu Disini Kita Bisa Lihat Agar Tidak Terjebat Dari Sinyal Palsu Pola Candle Stick Morningstar Ini Maka Kita Bisa Menggunakan Bantuan Indikator Teknikal Nah Pada Contoh Kali Ini Saya Mencoba Menggunakan Bollinger Band Maupun Stochastic Yang Bisa Mempermudah Kita Masuk Atau Mengambil Posisi Dan Kapan Kita Bisa Keluar Dari Posisi Trading Kita Oke Rekan Trader Rekan Trader Demikianlah Tema Edukasi Kita Kali Ini Saya Berharap Semoga Tema Yang Saya Bawakan Pada Hari Ini Bisa Bermanfaat Untuk Rekan Trader Semuanya Rekan Rekan Trader Terus Belajar Terus Belajar Dan Terus Belajar Mengeksplore Semuanya Dan Saya Yakin Apa Yang Kita Pelajari Bisa Bermanfaat Untuk Trading Yang Dilakukan Oleh Kita Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Kita Diedukasi Berikutnya Salam Profit Indonesia